Intro Berantas peredaran narkoba, Satreskoba Polrestasi Duarjo tangkap seorang tersangka berinisial KP yang akan mengambil kiriman paket ganja seberat 11,8 kg di kantor postan Desurabaya. Sempat akan melarikan diri tersangka kemudian berhasil dilumpuhkan kakinya oleh pihak kepolisian dengan timah panas. Berjalan tertatih-tatih KP tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja seberat 11,8 kg Kamis pagi di gelendang unit Satreskoba di kantor Mapo Restasi Duarjo. Tersangka yang merupakan warga manuan rejotan Desurabaya ini berhasil dibekuk kepolisian saat akan mengambil paket ganja di kantor postan Desurabaya. Di mana saat dibekuk barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 14 ganja yang dibungkus menyerupai bata, 11 biji sapu lantai, 38 batang sapu. Yang kemudian semua barang-barang tersebut dimasukkan dalam kardus. Kapolrestasi Duarjo Kombespol Himawan Bayu Aji sampaikan total setelah dilakukan penimbangan dari 14 bata tersebut didapatkan berat ganja mencapai 11,8 kg. Ungkap kasus ini merupakan pengembangan kasus terdahulu, yakni ungkap 8,5 kg ganja pada tanggal 27 Maret 2018 yang berhasil dibekuk tim Satreskoba di kantor pos Juanda. Sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tersangka terancam dijerat melanggar pasal 114 ayat 2 ataupun pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimana tak main-main tersangka terancam pidana maksimal hingga pidana mati. Ini adalah hasil ungkap kasus Satres Narkoba, Korea Stasi Duarjo, yang dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama KP inisialnya, yang itu dilakukan penangkapan di TKP Pandes, Surabaya. dilakukan penangkapan pada tanggal 17 April 2018 dengan barang bukti sejumlah 14 bata, tersebutnya bata seperti ini, ada 14, yang kurang lebih untuk hasil penimbangannya adalah sekitar 11,2. selamat menikmati.